Musim hujan telah tiba, kehadirannya membawa kebahagiaan, bukan cuma untuk para petani yang resah karena selama beberapa bulan ladangnya dilanda kekeringan, namun juga bagi kita semua para penikmat ketampanan murni pemberian Tuhan khas penduduk negeri Prindavan yang sedikitpun belum terkontaminasi oleh plastik, seng, uranium, spirtus, dan material-material berbahaya lainnya. Sebab itu artinya, ajang adu ketampanan paling ugal-ugalan dan tak terkendali di planet bumi ini, apa bukan lagi kalau Liga Ketampanan Negeri Prindavan musim hujan tahun 2023 akan segera dimulai. Dan untuk memudahkan kalian dalam menentukan pilihan, maka inilah ke-15 nama-nama peserta Liga gendeng yang akan saling bersaing, berjibaku, beradu mulut, bertumbukan, dan berapa lama lagi min. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah ke-15 daftar peserta Liga Ketampanan Negeri Prindavan musim hujan tahun 2023. Dimulai dari nomor 15, dengan ketampanan khas zaman purbakala klasik yang telah disesuaikan dengan zaman sekarang ini, Ruwadi Rudal siap mencuri perhatian para dewan juri dan penikmat ketampanan Prindavan di seluruh dunia. Di urutan ke-14, ada sang Tuan Muda Suraji. Mengusung jenis ketampanan eksekutif dan glamor, Tuan Muda Suraji yang berkali-kali menolak untuk ikut Liga Ketampanan, akhirnya untuk musim hujan ini beliau bersedia menjadi peserta. Lanjut di nomor ke-13, kita akan kembali mengingat nama Asmuni Waloh, pria dengan ketampanan brutal berciri khas rambut kawat proyek dan tato keluarga berencana ini, sepenuhnya optimis mampu berbuat banyak di ajang adu ketampanan musim hujan ini. Nama peserta ke-12 akan diisi oleh sang pemuja Lord Paul Prindavan. Setiap detail penampilannya terinspirasi oleh sang legenda hidup Liga Ketampanan tersebut, bahkan sampai nama panggilan pun ia buat semirip mungkin dengan sang legenda. Dan Palu Prindavan ini berambisi untuk dapat merangsek ke papan atas hingga dapat berdiri sejajar dengan idolanya tersebut. Di nomor 11, kita semua tahu jika sistem kompetisi Liga Ketampanan Negeri Prindavan musim hujan ini bukan hanya untuk solo player, namun juga menerima rombongan tukang kombi padi yang tergabung dalam trio potasium. Ketiga pemuda tampan yang semuanya berasal dari satu RT ini siap mengharumkan nama tanah kelahirannya dengan membuat kejutan di ajang Liga Ketampanan. Lalu di nomor 10, adalah sang pemilik jenis ketampanan khas vokalis band Melayu, yakni Sunoto Sulvanilamid. Meski berlabel seorang rookie atau pendatang baru, namun Sunoto Sulvanilamid memiliki optimisme tinggi untuk setidaknya mampu menembus 5 besar kelas semen akhir. Masuk di nomor urut 9, kalian semua terhusus para women, akan merasakan sebuah sensasi ketidakberdayaan untuk melawan, tatkala paparan pesona ketampanan Mugen Sukuyomi dari Mamat Vastak ini mulai diaktifkan. Dan vilain yang pernah kena kibul lendir ingus hitam ini siap untuk membuat kejutan di ajang Liga Ketampanan musim hujan ini. Kemudian di nomor urut yang kedelapan, dia memiliki anugerah ketampanan yang identik dengan seorang aktor besar, bernama Lengkapsu Rosokan, orang-orang di pasar sayur biasa memanggil namanya dengan Rosokan. Rosokan adalah perwakilan dari jenis ketampanan bernuansa Bollywood yang mengikuti ajang adu ketampanan paling ugal-ugalan di Santero Jagat Perindavan ini. Dan di urutan nomor 7, awal kehadirannya langsung menggemparkan publik, bukan hanya karena dia adalah keponakan dari Opa Jumsuk, namun jenis ketampanan langka yang dimilikinya juga turut andil membuat namanya langsung melambung tinggi. Terlepas dari bayang-bayang nama besar sang kakak sepupu, ketampanan Heri Kisut juga memiliki daya pikat sekaligus daya rusak yang amat dahsyat. Selanjutnya sampailah kita di nomor urut ke-6. Berbekal ketampanan erotis penuh gairah dan berlumur lendir kenikmatan, sang kejutan di Liga Ketampanan musim kemarau lalu, yakni Sarwono Kelentit, berambisi untuk memperbaiki posisinya di kelasemen akhir nanti di Liga Ketampanan Negeri Perindavan musim hujan ini. Tangisannya tak pernah berhenti, dia juga selalu konsisten berada dalam lima besar di kelasemen akhir kompetisi Liga Ketampanan Negeri Perindavan beberapa musim belakangan ini. Saiful Nonstop Cry ada di urutan pendaftar yang ke-5. Sampailah kita di urutan nomor 4. Jambang Berduri, ketampanannya eksklusif dan belum pernah ada di belahan bumi lain, dialah pria yang selalu mendapatkan jawabannya dari setiap woman yang diincarnya, dan dialah sang fenomena. Opa Jumsuk yang kalian cintai, akan memberikan segalanya untuk bisa berada di posisi tertinggi. Siapa yang tak mengenalnya, dialah sang legenda hidup ajang adu ketampanan paling ugal-ugalan di planet bumi ini. Sempat merosot dan terlempar dari lima besar kelasemen akhir Liga Ketampanan musim lalu, Paul Perindavan yang telah menyelesaikan single terbarunya, kini siap mengalihkan fokusnya untuk merebut kembali puncak tertinggi dari Liga Gendeng ini. Di Liga Ketampanan musim kemarau lalu, dirinya sangat diuntungkan karena memiliki jenis ketampanan yang kering dan berdebu. Namun, di Liga Ketampanan musim hujan yang akan sangat becek dan berair ini, ketampanan sang juara bertahan Supri Gramoxon akan benar-benar diuji. Dan yang terakhir, sedari tadi kalian semua pasti harap-harap cemas menantikan namanya untuk segera disebut. Tenang saja, sang perantau antar galaksi, kohar dari planet Nameks tak mungkin luput dari Liga Ketampanan apapun musimnya. Nama besarnya memiliki daya tarik tersendiri, sehingga panitia Liga Ketampanan sedikit terbantu dalam hal promosi. Maka tak heran, jika ajang adu ketampanan negeri Perindavan kini menjadi perhatian di mata dunia. Sampai di sini kalian tentu sudah mendapatkan sebuah gambaran yang semakin jelas, tentang siapa di antara kelima belas pria Tampan Perindavan yang akan kalian jagokan. Dan sekali lagi kami ingatkan, meskipun berbeda pilihan, tetaplah menjaga kerukunan. Cukup cebong dan kampret saja yang bermusuhan, kalian penggemar beras, penikmat BLT dan pecinta tabung gas LPG hijau, harus tetap menjaga persatuan. Terima kasih telah menonton!